Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar teman-teman hari ini? Saya harap sudah siap ya untuk membahas tema yang luar biasa dan menarik sekali, yakni kebutuhan vitamin selama masa pandemi COVID-19. Sebelumnya, marilah kita penjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Mala Esa atas nikmat dan rahmat yang telah dianugerahkan kepada kita semua, sehingga khususnya pada siang hari ini kita semua diberi kenikmatan berupa kesehatan jasmani dan rohani. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Galuh Plino Vitasari, selaku moderator dalam seminar promosi kesehatan kali ini yang akan memadu acara pada siang hari ini. Baik, pertama-tama izinkanlah saya menyapa Ibu Apoteker Erma Yunita, Master of Saints selaku dosen Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta yang saya hormati. Dan saya ucapkan terima kasih bagi seluruh peserta yang sudah sama-sama hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Selanjutnya, akan saya bajakan susunan acara seminar promosi kesehatan pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan dan perkenalan. Yang kedua, materi pertama yang akan dibawakan oleh saudari D.P. Anifa. Yang ketiga, materi kedua yang akan dibawakan oleh Ibu Apoteker Erma Yunita, Master of Saints. Yang keempat, diskusi dan tanya jawab. Dan yang kelima, games. Yang keenam, pembagian doorpost dan penutup. Baik, sebelum acara pada siang hari ini kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, terima kasih. Kemudian, memasuki acara selanjutnya. Untuk kesempatan penyampaian materi yang pertama, saya persilahkan kepada saudari D.P. Anifa yang merupakan mahasiswa Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta dari semester lima dengan mengusung judul Penerapan Protokol Kesehatan Pandemi COVID-19. Bila dari teman-teman semua, ada yang ingin ditanyakan mengenai materi yang disampaikan, boleh langsung menuliskan pertanyaannya melalui kolom chat selama pemateri memamparkan materinya. Dan pertanyaan akan kami tampung terlebih dahulu dan akan kami jawab di sesi berikutnya. Kalau begitu, langsung saja kita persilahkan kepada saudari D.P. Anifa untuk menyampaikan materinya. Baik, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Terdengar. Apakah PPT-nya sudah muncul? Sudah. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Devi Anifa. Saya akan menyampaikan materi tentang protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2. Pada tanggal 31 Desember 2019, WHO China Country Office melaporkan kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Pada tanggal 7 Januari 2020, China mengidentifikasi kasus tersebut sebagai jenis baru coronavirus. Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan kejadian tersebut sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia. Dan pada tanggal 11 Maret 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi. Berdasarkan hasil penyelidikan epidemiologi, kasus tersebut diduga berhubungan dengan pasar seafood di Wuhan. Penyebab kasus tersebut adalah coronavirus, jenis baru yang kemudian diberi nama SARS-CoV-2. Virus ini berasal dari famili yang sama dengan virus penyebab SARS dan MERS. Meskipun berasal dari famili yang sama, namun SARS-CoV-2 lebih menular dibandingkan dengan SARS-CoV dan MERS-CoV. Dari penyakit COVID memiliki gejala, demam, lelah, batuk kering, sesak nafas, hilang, hidung tersumbat, hidung hilang pembau, nyeri kepala, sakit tenggorokan, dan ruam kulit. Pada kasus COVID-19 yang berat dapat menyebabkan pneumonia, hindrum pernafasan akut, gagal ginjal, dan bahkan dapat menyebabkan kematian. Pemeriksaan COVID-19. Metode yang dapat digunakan untuk mengetahui adanya antibody di dalam tubuh adalah rapid test antibody. Respon antibody manusia untuk melawan virus pada awal infeksi dapat digunakan untuk mendukung diagnosis infeksi virus. Rapid test antibody menggunakan prinsip yang mampu mendeteksi antibody dalam waktu 5-30 menit dan proses pemeriksaan tidak membutuhkan peralatan dan kemampuan khusus. Yang kedua, RT-PCR. Metode RT-PCR berfungsi mendeteksi adanya virus dalam tubuh pasien melalui reaksi rantai polimerase dengan primer khusus menargetkan SARS-CoV-2 sehingga jumlah DNA SARS-CoV-2 dalam spesimen pasien dapat dihitung. Penularan COVID-19 dapat disebabkan karena doplet dari udara. Yang kedua, virus dapat ditularkan melalui sentuhan tangan dan virus dapat ditularkan melalui perantara benda. Upaya memutuskan rantai penularan. Yang pertama, membatasi aktivitas keluar rumah. Yang kedua, menggunakan masker dengan kriteria 3 lapis. Yang ketiga, mencuci tangan menggunakan sabun. Yang keempat, menjaga jarak 1,2 meter. Yang kelima, menggunakan hand sanitizer setelah menyentuh benda. Dan yang terakhir, mengonsumsi buah, sayur, vitamin C, serta dan berolahraga. Cara menggunakan masker dengan benar. Yang pertama, tutup mulut hidung dan dagu. Setelah itu, tekan bagian atas masker supaya mengikuti bentuk hidung dan tarik ke belakang di bagian bawah dagu. Setelah selesai menggunakan masker, sebaiknya lepas masker yang telah digunakan dengan memegang tali dan gunting masker lalu dibuang ke tempat sampah. Setelah itu, cuci tangan dengan sabun setelah membuang masker. Kesalahan penggunaan masker. Ada delapan kesalahan pakai masker yang membuat nyaris tidak berguna. Yang pertama, hanya menutupi lubang hidung. Yang kedua, menggunakan masker terlalu longgar. Yang ketiga, menggunakan masker di bawah dagu. Yang keempat, kain masker yang memiliki banyak lubang. Yang kelima, menggunakan masker atau medis secara terbalik. Yang keenam, menukar masker bagian luar dan dalam. Yang ketujuh, sering menyentuh masker. Dan yang terakhir, menggunakan masker basah atau kotor. Cara mencuci tangan dengan benar. Yang pertama, basahi tangan, gosok sabun pada telapak tangan. Kemudian, kedua telapak tangan digosok secara memutar. Yang kedua, usap dan gosok kedua punggung tangan. Yang ketiga, gosok selas-sela jari tangan. Yang keempat, bersihkan ujung jari dengan posisi saling mengunci. Yang kelima, gosok dan gosok ke lapak tangan. Kemudian dibilas dengan air bersih. Social distancing. Apakah itu social distancing? Social distancing adalah segala upaya untuk sebisa mungkin menjaga jarak secara fisik satu sama lain. Social distancing dilakukan untuk mencegah atau mengurangi penularan virus dari orang ke orang. Dengan cara menghindari keramaian atau perkumpulan, jangan keluar rumah kalau tidak mendesak. Apabila mendesak harus keluar rumah, seharusnya jaga jarak sekitar 2 meter, sering mencuci tangan, memakai masker, dan bersihkan diri saat kembali ke rumah. Tips menggunakan hand sanitizer. Yang pertama, pilih hand sanitizer berbahan dasar alkohol. Yang kedua, ambil segenggam agar bisa mencakup seluruh permukaan tangan. Dan yang terakhir, gosok tangan selama 20-30 detik. Menjaga imun tubuh. Dengan cara istirahat yang cukup, perbanyak makan sayur dan buah, rutin berolahraga, serta mengonsumum suplemen. Setelah kita memegang benda asing di luar lingkungan rumah, sebaiknya kita menghindari menyentuh mata, menyentuh bibir, dan menyentuh hidung. Serta tetap menjaga iman, imun, dan aman. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waktu saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih saudari Devi Anifa yang telah memaparkan materi tentang protokol kesehatan, protokol saat pandemi. Acara selanjutnya, penyampaian materi yang kedua yang akan dibawakan oleh Ibu Apotekar, Irma Yunita, Master of Science, dengan judul Konsumsi Vitamin di Masa Pandemi COVID-19. Beliau merupakan dosen Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta. Kalau begitu, langsung saja kita persilahkan kepada Ibu Apotekar, Irma Yunita, Master of Science, untuk menyampaikan materinya. Saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Jadi, materi pertama sudah disampaikan oleh Mbak Devi Anifa. Jadi, saya infokan kepada teman-teman peserta sebelumnya. Kegiatan ini merupakan kegiatan promosi kesehatan yang dilaksanakan atau disenggarakan oleh lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bekerjasama dengan AFI untuk memberikan kepercayaan pada mahasiswa melakukan kegiatan promosi kesehatan. Dan kegiatan hari ini adalah salah satu serangkaian tugas dari perkuliahan mahasiswa AFI, Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta, semester lima. Jadi, ini akan berlangsung sampai tanggal 24, macam-macam topiknya. Dan kebetulan hari ini adalah yang sesi kedua. Jadi, yang pertama sudah dimulai jam 1. Kemudian kita lanjutkan jam 2 ini sampai dengan selesai. Oke, untuk kesempatan kali ini, saya diberi kesempatan untuk menyampaikan materi berkaitan dengan konsumsi vitamin di masa pandemi. Oke, langsung saja. Tadi sudah disampaikan, saya salah satu dosen di Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta. Bagaimana sih sebenarnya kebutuhan vitamin dalam tubuh kita? Jadi, dalam tubuh kita sebenarnya, kalau teman-teman bisa lihat di gambar yang saya berikan, banyak sekali kebutuhan vitamin yang diperlukan oleh tubuh. Dari A, D, E, K, tapi bisa disingkat vitamin A, D. Kemudian ada B1, B2, B3, B5, B6, B7, sampai B12, vitamin C, dan kolin. Semuanya kalau teman-teman lihat rangkaiannya, vitamin A untuk mata, kemudian untuk darah ada vitamin E, untuk hati juga kita butuh vitamin E. Jadi, secara prinsip, memang tubuh kita memerlukan dan vitamin. Selain vitamin, tubuh kita juga membutuhkan mineral. Mineral yang memang dimanfaatkan oleh sistem tubuh kita untuk bisa beraktifitas, hari-hari ada energi, kemudian teman-teman bisa berjalan, berlari, kemudian melihat dengan jelas, berpikir, nah itu tetap membutuhkan namanya vitamin dan mineral. Ini biasa mungkin teman-teman istilah besi, zat besi, selain zat besi, kita juga butuh kalium, kalsium, magnesium, kalium dan pospat, masih banyak lagi yang perlu dimiliki atau diasuk oleh tubuh kita supaya tetap dalam kondisi yang sehat. Nah sekarang kita bedakan dulu apa itu vitamin, apa itu suplemen. Jadi vitamin merupakan suatu nutrisi tambahan yang diperlukan oleh tubuh kita. Sedangkan kalau suplemen ini dia diartikan zat yang mengandung nutrisi yang baik bagi tubuh. Apa bedanya? Vitamin ini pada umumnya bisa kita temukan di makanan atau buah-buahan atau di hewani juga bisa kita dapatkan kandungan vitamin. Dapat dibentuk dalam tadi ya buah-buah atau makanan yang segar atau ditambahkan dengan dalam bentuk sediaan farmasi. Misalkan tablet, sirup, kapsul dan lain sebagainya. Sedangkan suplemen, suplemen ini dia diproduksi secara mekanik. Maka sudah dipastikan dia merupakan olahan pabrik dan kandungannya terdiri dari minimal tiga jenis vitamin dan mineral. Artinya kalau kita bilang campuran ya, campuran antara beberapa jenis vitamin. Contohnya kalau yang beredar di pasaran kalau dia ada campuran vitamin C, B kompleks, kemudian dicampur esinasea, terus dia ada mineral-mineral yang lain, maka itu maksudnya suplemen. Tapi kalau dia hanya tunggal, contohnya vitamin A, vitamin B, C, dan seterusnya, itu maka dia disebut dengan vitamin. Di sini teman-teman sudah bisa membedakan dulu apa perbedaan dari vitamin dan suplemen. Di sini menurut panduan dari kebutuhan asupan gizi, kebutuhan asupan gizi selama pandemi yang dituarkan oleh Kementes. Di sini disampaikan bahwa penting sekali untuk mengkonsumsi buah seperti pisang, jeruk, alpakat, nanas, apel, papaya, manggis, kemudian sayuran juga yang kaya akan serat supaya kita memiliki kekebalan tubuh yang lebih baik. Sayuran-sayuran hijau, terong, toge, daun singkong, dan lain sebagainya. Dan tak lupa juga kita tetap perlu membutuhkan antioksidan, kemudian tambahan vitamin, juga nanti mineral yang menjaga supaya organ tubuh kita bisa bekerja dengan baik. Lalu kapan tubuh membutuhkan asupan vitamin atau suplemen tambahan? Jadi kalau misalkan kita cek tadi panduan kecukupan gizi dari Kemenka, sebenarnya kebutuhan vitamin kita itu sudah diperoleh dari asupan makanan sehari-hari. Kalau misalkan dirasa kurang, baru seorang individu itu akan membutuhkan vitamin atau suplemen tambahan. Vitamin dan suplemen tambahan yang dimaksud itu adalah teman-teman mengkonsumsi vitamin dalam bentuk sediaan farmasi. Itulah yang disebut dengan vitamin atau suplemen tambahan. Kapan kita butuh? Yang pertama ketika sakit. Ketika kita sakit biasanya tidak cukup hanya mengandalkan asupan vitamin dari makanan yang dimakan sehari-hari. Karena beberapa pasien yang sakit itu justru malah tidak nafsu makan. Karena tidak nafsu makan maka pasti tubuh akan memerlukan asupan vitamin dari luar atau tambahan sehingga sehingga diberilah kalau pasien sakit itu ditambahkan vitamin di dalam resep atau obat yang diberikan. Kemudian kondisi yang kedua itu pada saat hamil dan menyusui itu pasti membutuhkan asupan vitamin atau suplemen tambahan. Usia lanjut ini berkaitan dengan kemampuan organ tubuh juga semakin usia bertambah maka kebutuhan vitamin dari luar itu diperlukan karena tubuh sudah mulai kurang kemampuannya untuk mampu menyerap dan mengelah vitamin yang berasal dari makanan. Kemudian masa pemulihan sakit biasanya pas keoperasi atau setelah selesai diagnosa penyakit maka akan diberikan asupan vitamin supaya kondisi tubuh tetap terjaga. Dan kondisi lain yaitu saat kebutuhan asupan nutrisi meningkat. Kapan ini terjadi? Salah satunya adalah pada saat berolahraga atau ketika lembur sering lembur jadi banyak pekerjaan akhirnya kita membutuhkan asupan nutrisi yang berlebih daripada biasanya maka kita butuh vitamin dan suplemen tambahan termasuk salah satunya adalah pada saat pandemi seperti ini maka pada saat pandemi seperti ini kebutuhan asupan nutrisi dalam tubuh kita akan meningkat karena kondisi di sekitar lingkungan sedang tidak dalam kondisi yang baik maka kita harus meningkatkan daya tahan tubuh dan salah satu upayanya adalah mengkonsumsi vitamin atau suplemen tambahan nah pada awal info corona masuk ke indonesia mungkin teman-teman merasakan selain masker yang langkah di apotik vitamin juga habis diborong beberapa apotik kehabisan stok vitamin suplemen vitamin langkah karena virus corona kemudian vitamin C langkah sampai dulu vitasimin yang biasanya stoknya banyak lakunya mungkin hanya beberapa kali karena corona itu sehari bisa habis berdus-dus sapotik ludus diborong tidak ada stok sama sekali pertanyaannya apakah konsumsi vitamin dan suplemen tambahan dapat mencegah kita terpapar dari virus SARS-CoV ataupun virus yang lain kalau pada topik ini berkaitan dengan virus corona apakah cukup dengan mengkonsumsi vitamin kita bisa memberikan pertahanan tubuh terhadap virus tadi kita lihat jadi memang dari panduan pemenuhan gizi yang dikeluarkan oleh Kementras daya tahan tubuh kita dapat ditingkatkan dengan mengkonsumsi berbagai macam makanan yang mengandung vitamin jadi kalau yang disarankan oleh Kementras itu lebih kepada teman-teman untuk mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin dan mineral yang tinggi jadi tidak diarahkan untuk teman-teman mengkonsumsi vitamin dan suplemen tambahan apa saja vitamin yang disarankan untuk dikonsumsi yang pertama adalah vitamin A vitamin A ini fungsinya untuk mengatur sistem kekebalan tubuh memberi perlindungan terhadap infeksi dengan cara menjaga permukaan kulit dan jaringan dari mana kita bisa dapat kandungan vitamin A dari makanan ini bisa kita dapat dari hati kemudian dari telur kemudian dari susu juga banyak keju sedangkan kalau dari buah dan sayur bisa ada melon mangga bayam dan wortel ini kita bisa dapat vitamin A disana lalu vitamin C vitamin C ini perannya untuk melindungi tubuh dari infeksi dengan cara merangsang pembentukan antibody dan kekebalan tubuh ini bisa kita dapatkan dari buah-buahan yang mengandung jeruk-jerukan seperti lemon semua jenis jeruk itu mengandung vitamin C tomat kemudian sayur-sayur yang daunnya hijau itu pada umumnya mengandung vitamin C lalu ada vitamin E vitamin E ini juga berperan sebagai antioksidan dan tugasnya menetralkan radikal bebas yang ada di dalam tubuh dari mana kita bisa dapatkan vitamin E dari makanan ada dari telur keju susu kemudian untuk dari buah dan sayur kita bisa mendapatkan dari alpokat kemudian dari sayur-sayur yang berwarna hijau itu juga biasanya mengandung vitamin E lalu zinc zinc ini bisa membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita agar bisa bekerja dengan baik dan membantu proses penyembuhan luka juga jadi peran zinc cukup banyak selain untuk tubuh juga bisa untuk penyembuhan luka kita bisa dapatkan dari daging kerang kemudian juga bisa dapat dari jamur gandum beberapa jenis cereal itu yang mengandung-gandung itu biasanya pasti terdapat zinc di dalam lalu vitamin B6 vitamin B6 ini nanti sama seperti zat besi kemudian selenium itu dia akan bekerja sama untuk mempengaruhi produksi dan aktivitas dari kekebalan tubuh jadi di dalam tubuh teman-teman itu punya sistem kekebalan bawaan yang otomatis nanti akan aktif ketika ada zat asing yang berusaha masuk ke dalam tubuh salah satunya virus corona tadi jadi virus corona masuk ke dalam tubuh kita akan dianggap sebagai suatu zat aktif zat asing lalu nanti dalam tubuh kita sistem imun langsung akan aktif eh siapa nih ada tamu tapi tidak dikenali maka akan dicoba dikenali dulu kemudian di cek apakah ini berbahaya atau tidak ketika menurut sistem imun tubuh kita itu berbahaya maka akan muncul sinyal untuk mengaktifasi kekebalan tubuh ya sistem imun tadi sistem imun tadi akan aktif nanti akan mencoba berusaha untuk melawan zat asing yang masuk dalam tubuh tadi nah aktivitas sistem imun tadi harus didukung dengan vitamin dan mineral yang didapat dari asupan makanan nah ini selenium ya tadi perannya bersama dengan B6 untuk pertumbuhan sel dan kekebalan tubuh juga ini juga bisa didapat dari gandum ya kemudian dari daging seafood beberapa seafood itu mengandung selenium termasuk jenis atom ya jadi biasanya dipakai kombinasi dengan mineral dan vitamin yang lain lalu zat besi ini untuk pertumbuhan sel utamanya sel darah juga dan juga berfungsi untuk kekebalan tubuh ini dapat di ikan yang ayam kemudian di biji-bijian gandum juga bisa mengandung zat besi lalu bagaimana mengkonsumsi vitamin dan suplemen selama pandemi covid-19 ini vitamin dan suplemen tambahan dikonsumsi sesuai dengan kebutuhan tubuh kondisi tubuh seseorang itu tidak bisa disamakan pada kondisi tertentu penggunaan konsumen vitamin dan suplemen itu harus dengan saran atau masukan dari dokter misalkan pada ibu hamil tetap harus dengan kondisi tertentu jadi harus dengan saran dari dokter kelebihan vitamin dalam tubuh juga bisa dapat memberikan dampak negatif jadi tidak hanya kekurangan dalam tubuh yang memberikan efek negatif kelebihan pun juga bisa memberikan dampak negatif pada tubuh dan tadi apakah konsumsi vitamin dan suplemen dapat menjegah terpaparnya dari virus SARS-CoV jawabannya adalah konsumsi vitamin dan suplemen saja tidak dapat menjegah tubuh dari laparan virus jika tidak diimbangi dengan gizi seimbang dan penerapan protokol kesehatan saya misalkan teman-teman sudah minum vitamin kemudian tidak setam merta keluar enggak pakai masker. Sudah mentang-mentang sudah minum vitamin, kemudian tidak menerapkan protokol kesehatan yang baik. Jadi ketika hanya vitamin yang diandalkan, maka tidak akan bisa mencegah teman-teman terhindar dari paparan virus sarko. Lalu bagaimana cara kita untuk melindungi dari paparan serus corona? Kita tingkatkan daya tahan tubuh, selain dengan mengkonsumsi makanan dan zat yang mengandung vitamin dan mineral, kita juga perlu istirahat yang cukup, olahraga, kemudian paparan sinar matahari ini juga bisa memberikan penyerapan vitamin D, kemudian tetap menjaga jarak dengan orang lain, kemudian terapkan pola hidup bersih dan sehat. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin bila ada yang perlu didiskusikan atau dikonfirmasi, nanti bisa dibahas bersama dengan teman-teman. Terima kasih saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Emma Yunita yang telah memaparkan materi tentang vitamin. Baik, ini tadi sudah dipaparkan dua materi yang sudah sangat menarik. Apabila dari teman-teman, Anda yang ingin ditanyakan, boleh langsung menggunakan kolom chat yang sudah tersedia atau menggunakan raise hand. Tiga pertanyaan yang bagus akan mendapatkan surprise dari kami. Monggo, silakan. Baik, dari Mbak Kaisari Hidayatun, ingin menanyakan vitamin apa yang bagus dikonsumsi untuk pasien COVID-19 agar mempercepat penyembuhan. terima kasih atas pertanyaan dari Kaisari Hidayatun. Kaisari, saya akan menjawabnya. Vitamin yang bagus untuk membantu penyembuhan COVID-19, yaitu vitamin C, karena vitamin C sendiri dapat meningkatkan daya tahan tubuh, sehingga dapat membantu mempercepat penyembuhan pada COVID-19 itu. Terima kasih. Pertanyaannya sudah terjawab dengan Bik. Bisa menerima jawabannya. Bik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Mbak Isnainya atas pertanyaannya. Saya akan membantu menjawab ya. Sebenarnya pasien OTG itu terkena infeksi virus, tetapi dia memiliki daya tahan tubuh yang kuat sehingga gejala-gejala tersebut itu tidak muncul. Betul. Tapi dirinya itu masih membawa virus apabila, tapi dirinya itu dapat menularkan virus apabila dia tidak memakai masker atau tidak mematuhi protokol kesehatan. Bagaimana Mbak Isnainya? Apakah sudah terjawab dengan baik? Bisa diterima? Terima kasih Mbak. Sudah diterima. Baik, selanjutnya. Terima kasih. 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 protokol kesehatan. Jadi kita tidak tahu apakah orang-orang di sekitar kita terdampak atau tidak. Bagaimana kita menghadapi hal tersebut. Pada prinsipnya, kita pribadi tetap harus menerapkan protokol kesehatannya tadi. Mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, konsumsi makanan yang bergizi, menjaga daya tahan tubuh. Secara prinsip, kita pribadi tetap harus menerapkan protokol kesehatan pula. Karena memang ini salah satu resiko di era neonormal, bahwasannya fasilitas umum sudah banyak yang dibuka dengan penerapan protokol kesehatan, sehingga kita sedikit sulit untuk membedakan mana sih ini orang yang terpapar atau enggak. Terlebih tadi sudah disampaikan untuk pasien OTG, yang dia sebenarnya mungkin membawa virus tapi tanpa gejala dalam kondisi yang sehat. Atau mungkin mas Ahmad merasa sehat, aktif, kemudian tidak ada gejala sama sekali, kemudian karena ada kebutuhan tetap harus keluar rumah untuk memenuhi kebutuhan pokok, misalkan. Tapi ternyata mas Ahmad membawa virus. Teman-teman tidak akan tahu, teman-teman yang lain tidak akan tahu karena pada saat itu kondisinya benar-benar big. Nah itulah sebabnya dimanapun dan kapanpun selama era neonormal ini, kewajiban kita adalah untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Jadi mencuci tangan, melakukan masker, dan bijak-bijak. Oke, seperti itu ya. Silakan dikembalikan Mbak... Baik, tadi sudah dijawab ya untuk pertanyaan Mas Ahmad Hidayat. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya dari Ajeng Eka, ingin bertanya, apakah upaya yang dapat dilakukan jika ada tetangga yang terkena atau positif COVID-19? Terima kasih atas pertanyaan dari Ajeng Eka. Saya akan menjawab, yang harus dilakukan itu yang pertama, jangan dikucilkan. Karena dapat menurunkan imun jika pasien tersebut mengalami stres. Menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, memakai masker, selalu menciki tangan, mengkonsumsi suplemen untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Begitu. Terima kasih. Dapat juga saling memberi support seperti semangat atau bantuan. Untuk pertanyaannya Mbak Ajeng sudah dijawab ya tadi sama Mbak Erlinda. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini melanjutkan dari pertanyaan dari Mbak Kaisari. Apakah ada dosis tertentu atau vitamin yang dijual di apotek itu sudah cukup? Baik, terima kasih. Vitamin yang terdapat di apotek itu dibuat oleh pabrik berdasarkan riset sebelumnya. Jadi dosis tersebut itu sudah cukup untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Tetapi pada kondisi tertentu, tubuh kita lebih banyak membutuhkan vitamin. Seperti kondisi COVID yang parah, itu juga vitaminnya harus berdasarkan anjuran dokter. Seperti itu. Baik, begitu tadi sudah dijawab oleh Mbak Erlinda. Jadi kebutuhan vitamin setiap orang itu berbeda-beda tergantung kondisi yang dialami oleh pasien ya. Kemudian dari Arief Ramadhani. Tadi disampaikan, jika terlalu banyak mengkonsumsi vitamin dapat berdampak buruk bagi kesehatan. Apakah dampak atau efek tersebut? Oke ya, terima kasih Mas Arief Ramadhani untuk pertanyaannya. Jadi tadi mau disampaikan bahwa konsumsi vitamin secara berlebih itu bisa memberikan dampak yang tidak baik bagi tubuh. Jadi teman-teman perlu tahu bahwa vitamin, mineral itu masuk dalam kategori obat. Obat itu dikonsumsi dengan dosis tertentu. Jadi ada aturan penggunaannya. Kenapa dibuat aturan penggunaan? Karena secara penggunaan, kalau obat itu digunakan tidak sesuai dengan aturan dan berlebihan, maka nanti akan membahayakan tubuh. Ada beberapa contoh. Tadi saya sebutkan yang masalah vitamin D. Vitamin D itu salah satu fungsinya adalah untuk penyerapan kalsium. Sedangkan tubuh kita, jantung, itu salah satu neurotransmitter yang bisa memacu detak jantungnya adalah adanya kalsium. Sehingga kalau misalkan penyerapan kalsium dalam tubuh tadi terlalu banyak, maka jantung akan berdetaknya lebih cepat. Jadi menjadi deg-degan. Nah, itu kan karena konsumsi vitamin D yang berlebih salah satunya, yang menyebabkan jumlahnya kalsium dalam tubuh akan meningkat. Kemudian selain dari vitamin D, nanti Mas Arief Pramadhani bisa cek sudah banyak risetnya berkaitan dengan overdose of vitamin. Jadi nanti bisa searching tentang overdose of vitamin. Nanti akan muncul banyak sekali apakah vitamin itu bisa overdosis. Jawabannya yes. Jadi itu bisa sekali untuk membuat akordosis. Tadi yang saya contohkan, vitamin D, kemudian ada juga kalau misalkan kelebihan vitamin A, itu bisa membuatkan rambut rompok, kemudian kerusakan pada hati, kulit kering karena terlalu banyak vitamin A. Kemudian kalau pada vitamin A, salah satunya ini bisa membuat kulit kalau tidak cocok yang berlebihan, itu dia akan ruang, tapi beberapa jarang sekali terjadi. Itu juga bisa membentuk loading atau pembekuan pada darah ketika konsumsi vitamin A terlalu berlebihan. Kemudian vitamin B6, beberapa itu bisa menyebabkan mual muntah ketika dosis yang digunakan berlebihan. Jadi memang secara prinsip vitamin itu adalah obat. Sehingga penggunaannya harus dengan dosis yang tepat. Kalau teman-teman merasa ragu terkait dengan konsumsi vitamin, teman-teman bisa datang ke apotek, menanyakan pada apotekar atau menajakan kepada tenaga kefarmasian yang bertugas di apotek untuk menanyakan vitamin apa yang mungkin bisa dikonsumsi untuk kondisi pilihannya. Kemudian pilihan macam-macam multivitamin ataupun suplemen ataupun vitamin tunggal yang dapat dikonsumsi oleh pasien. Oke, itu yang bisa saya jelaskan terkait dengan dampak buruk dari penggunaan vitamin yang berletih. Baik, itu pertanyaan yang diajukan oleh Arief Ramadhani, sudah terjawab ya. Jadi mengkonsumsi vitamin itu harus sesuai dengan dosis. Jika tidak mengerti dosisnya, dapat datang ke apotek menanyakan dosis yang tepat untuk kita konsumsi dengan tepat. Kemudian dari Budianti, bagaimana mekanisme kerja vitamin E sebagai antioksidan terhadap pemberian kepada pasien yang terkena COVID-19. Saya akan menjawab pertanyaan dari Budianti. vitamin E itu mampu meningkatkan sistem imunitas dalam tubuh. Sehingga apabila sistem imun kita kuat, dapat melawan infeksi virus yang terjadi. Begitu, Mbak. Itu ya, tadi mekanisme kerja vitamin E itu meningkatkan imun tubuh. Nah, kalau imun tubuh kita sudah baik kan, jadi virus akan hilang sendirinya, akan lengah kan. Jadi kalau mekanisme vitamin E ini meningkatkan sistem imun tubuh. Untuk pertanyaan selanjutnya, jika dilakukan pemeriksaan COVID-19 melalui rapid antigen dan rapid antibody dan diperoleh hasil rapid antigen non-reaktif pada malam hari, lalu cek lagi dengan rapid antibody pada siang hari, hasilnya strip 3 pada si, IG, IG, dan IGM. Maka kesimpulannya akan reaktif atau non-reaktif dan mana yang lebih akurat. Oke ya, untuk pemeriksaan diagnosis dari COVID-19 atau orang yang terinfeksi di coronavirus, itu yang paling akurat adalah harus melewati tes PCR. Jadi ketika diperoleh hasil seperti ini, misalkan antibody dengan antigen, itu akurasinya lebih bagus yang antigen. Karena yang antibody itu yang dicek adalah aktivitas dari si antibody-nya. Nah, yang perlu teman-teman tahu, antibody IgG dan IGN itu merupakan antibody utama yang ada di dalam tubuh kita, yang otomatis akan aktif ketika kondisi teman-teman sedang tidak fit. Sakit yang disebabkan karena infeksi yang lain, itu juga akan meningkatkan aktivitas dari antibody IgG dan IGN. sehingga bisa saja ketika teman-teman direaktif dengan antibody, menghasilkan nilai yang positif, karena memang pada saat itu kondisinya tidak sedang fit. atau terinfeksi, tapi bukan karena virus COVID. Kalau misalkan pada kasus seperti ini, maka biasanya tenaga kesehatan akan memberikan rekomendasi untuk masuk ke dalam masa isolasi terlebih dahulu. Kemudian akan dilakukan pengecekan ulang. Pengecekan ulang untuk tes antigen. Dan bila memang diperlukan, nanti akan dilakukan pengecekan dengan PCR. Kenapa? Antigen sendiri itu kan kadang yang diuji, kalau rapid antigen, itu sampel yang diambil adalah lendir yang bersumber dari hidung atau mulut. Tapi kalau mungkin teman-teman yang sudah pernah tes rapid antigen, kemungkinan besar bisa jadi hasilnya negatif, itu karena memang jumlah virus yang tertangkap dalam swab sampel itu tidak memenuhi batas kuantifikasi untuk deteksi. Artinya hasilnya negatif-falsu. Negatif bukan karena benar-benar bersih, tapi karena memang virusnya tidak terdeteksi dengan alat tersebut. Maka biasanya dilakukan pengemeriksaan ulang lagi, kemudian nanti kalau memang dirasa perlu, baru dilakukan tes PCR. Kalau dari tes PCR sudah keluar, baru kita bisa mendiap merasa apakah pasien tersebut memang terkonfirmasi positif korona, virus, atau tidak. Jadi memang harus melakukan pengujian yang berbeda. Mungkin sekalian pertanyaan terakhir saya jawab dari Mas Tri Suranta. bertanya apakah kalau kita sudah divaksin, kita tetap mengkonsumsi vitamin untuk daya tahan tubuh, menghindari terpapar koronal. Setelah divaksin, bukan berarti kita akan benar-benar bebas dari virus korona. Vaksin itu sebenarnya adalah virus yang dilemahkan. Dimasukkan ke dalam tubuh kita, kemudian nanti tubuh akan bereaksi untuk membentuk antibody, sehingga ketika virus yang masuk beneran itu datang, tubuh itu sudah siap dengan sistem imunnya. Jadi kalau teman-teman mau tahu lagi terkait dengan mekanisme dari virus korona itu bagaimana, jadi ketika virus itu masuk ke dalam tubuh, tubuh itu kan tadi yang saya sampaikan akan mencoba untuk membentuk suatu antibody. Nah ketika nanti datang lagi, tubuh kita itu sudah disetting sama yang maha kuasa untuk memberikan ingatan yang cukup kuat kepada sistem tubuh, ketika virus yang sama datang berulang, akan mudah untuk dihalau. Kuncinya adalah kondisi harus fit. Ketika tubuh kita tidak fit, mau kita sudah divaksin, mau kita sudah menerapkan protokol kesehatan, ketika kita sudah terpapar virus korona, maka mungkin kita akan terinfeksi. Kalau kita bicara ada kemungkinan, maka ada kemungkinan. Dan kalau misalkan ditanyakan, apakah perlu mengkonsumsi vitamin? Masih. Kita masih perlu mengkonsumsi vitamin tadi. Vitamin tidak hanya vitamin tambahan yang diminum dari sediaan farmasi, misalkan minum obat, tablet, kapsul, atau sirup dan lain sebagainya. Vitamin bisa didapat dari makanan-makanan yang bergizi, sayuran, buah-buahan, daging, makanan-makanan kacang-kacangan, yang dari kacang-kacangan, tempe, tahu, telur, susu dan lain sebagainya. Jadi tidak mesti harus vitamin dan supromen tambahan dalam bentuk sediaan farmasi, tapi kondisi asupan gizi yang cukup itu akan membantu proses kebutuhan vitamin dalam tubuh kita terpenuhi. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, untuk pertanyaan dari Rima Melani dan Nastri Suranta sudah terjawab ya. Untuk selanjutnya, ini ada yang resen Indah Wahyu Ningseh. Silakan memberi pertanyaannya. Boleh langsung audio atau chat. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Baik, acara selanjutnya pengumuman 20 pendaftar pertama yang mendapatkan doorpress dari kita ya. Nah, untuk yang pertama Alvi Syahrina Rahmawati, Dena Patmasari, Amalia Fidaroini, Sinta Nursanti, Kaisari Hidayatun, Rizki Nafisah, Syafiqa Asmi Bastian, Bagas Satriawan, Laili Putri Nurdianingrum, Siti Alifah Prastiyah, Anissa Ambarwati, Zaki Ali Fikri, Tinaka Swasti Ratri, Retno Bulandari, Nurul Ikawati, Nur Alfiani, Erliana Almeida Velati, Erliana Almeida Velati, Arintanur Rahyuning Putri, Melisa, dan Dia Utami. Selamat untuk peserta yang sudah mendapatkan doorpress dari kami. Oke, untuk acara selanjutnya, yaitu games yang akan kita mulai sekarang. Oke, teman-teman, kita akan bermain games. Mungkin teman-teman bisa siapkan handphonenya, atau kalau teman-teman menggunakan PC, teman-teman bisa menggunakan new tab untuk mengikuti games ini. silakan dicoba untuk dibuka dulu. Teman-teman silakan buka kahut IP. selamat menikmati. Selamat menikmati. Nah, ini teman-teman silakan untuk buka di kahutnya. kalau teman-teman lewat browser, bisa ketik di www.kahut.it k-a-h-o-o-o-t.it. Silakan, kemudian langsung login. Oke, sudah ada beberapa yang masuk. kita tunggu beberapa saat lagi sampai cukup pesertanya yang ikut. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. Oke, sudah ada 34 orang yang login. kita tunggu satu menit lagi ya untuk waktu login. kita tunggu satu menit lagi ya untuk waktu login. nanti yang ketinggalan kita skip. ada pulsa sebesar 20 ribu masing-masing untuk tiga pemenang yang akan memenangkan kuis ini. di layar teman-teman nanti akan muncul 4 tombol warna yang nanti harus teman-teman klik berdasarkan jawaban yang paling tepat menurut teman-teman dari pertanyaan yang muncul di layar. nah jadi dari pertanyaan yang muncul di layar teman-teman langsung klik kira-kira jawaban mana yang paling benar. terima kasih. 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 oke kita mulai sekarang untuk gamesnya ya. kita start dari pertanyaan pertama. satu soal waktu menjawab hanya 10 detik. soal yang pertama hal-hal yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh. yang pertama. yang pertama cuci tangan pakai sabun atau jaga jarak merokok atau menggunakan masker. oke oh ini sepertinya soalnya yang salah ya. soal saya yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh kecuali. aduh maaf ya. soal pertama zong. oke. kita lanjut ke soal berikutnya. soal berikutnya. ada bebek 10 dikali 2 jadi berapa? ada bebek 10 dikali 2 jadi berapa? dan jawabannya adalah 8. kenapa bisa 8? panitia yang mau jelasin. karena sekali 2. karena yang 2 ada dikali. receh banget ya. oke. sekarang suman yang berada di posisi pertama. oke kita lihat pertanyaan pertiga. penyanyi yang suka sepedaan. selena goes. justin bibir. sok jin. atsaret. nih panitianya receh banget kayaknya nih. oke. selena goes ya. karena dia suka goes. oke. kita lihat posisi pertama masih diisi oleh suman. selanjutnya pertanyaan nomor 4. siapa nama moderator dalam seminar ini? apakah galuh, desta, dea, atau dewi? ayo siapa tadi yang jadi moderator? mbak galuh. berarti pada nyimak ya semuanya. mungkin yang milih nomor 2 dan nomor 4. ini nggak ini. salah pencet ya. maunya pencet yang pink gitu. tapi ke pencet yang kuning sama hijau. oke. kita lihat posisi pertama. apakah sudah ganti menjadi aulianis. kita lihat pertanyaan berikutnya. nomor 5. gejala covid yang umum terjadi di kalangan masyarakat. kecuali. batuk, demam, pilek, diare. yang tidak biasa. gejala gelajinya tidak biasa ya. tidak kira apa. jawabannya adalah diare. pertanyaan berikutnya. kita lihat. oh masih mbak Aulia Neza yang bertahan. next. pertanyaan nomor 6. contoh buah-buahan yang mengandung vitamin A. blueberry. handphone kali ya. pisang. mangga. apple. oh katanya kalau handphone itu blackberry. bukan blueberry. pisang. jawabannya teman-teman. oke. next question. kita lihat masih mbak Aulia Neza. ini depannya. pertanyaan ketujuh. kalau ada secara teratur, dapat meningkatkan antibody, antivirus, antikanker, antibakteri? oke. jawabannya adalah. antibody ya. pertanyaan ke... berapa nih? delapan. siapa pemateri kedua dalam webinar ini? ayo siapa? saya jawab paling cepat ini harusnya. oke. kalau salah kebangetan ini. ya ampun masih ada yang salah pencet. oke. kita lihat siapa pengisi. oh masih Aulia Neza. ini Aul-Aldebaran ikut kok ya? mas Aul. kok mati? mas Aulia Neza. mas Aulia Neza. aduh, ada yang mungkin. saya masih anggap. oke. terakhir ya. pertanyaan ke... oh masih pertanyaan sembilan. sorry, sorry. daerah apa yang mempunyai racun? aduh, ini susah sekali sepertinya pertanyaan ini. daerah-daerah apa yang mempunyai racun? toksik sekali ini. jawabannya adalah. asikmalaya. dari mana ini? dari toksik ya katanya. ini panitia memang racun banget nih. oke. the last question. oh seganti posisi. sekarang Suman yang di posisi pertama. oke, pertanyaan terakhir. cara yang benar dalam mengolah makanan kecuali sayur dicuci terlebih dahulu, makanan disimpan di bawah matahari, memasak dengan matang, atau simpan pada suhu yang ini. oke ya. kalau makanan disimpan di bawah matahari, namanya dijemur. bukan disimpan. kering kintang di bawah matahari. ikan asin di bawah matahari ya. oke, kita lihat storyboardnya. siapakah yang akan mengisi podium? teringkat 3. ya ampun, ada Al. Aldebaran ikut promkes, saya jadi terharu. ini kira-kira Andin ikut nggak ya? oke, silakan ini para pemenang untuk screenshot layar ini, nanti bisa digunakan untuk mengklaim door price-nya. jadi nanti akan diumumkan lewat grup chat bagaimana mekanisme untuk klaim door price yang diperoleh. selamat kepada Suman, Aulaneza, dan Al. masing-masing akan mendapatkan pulsa sebesar 20.000 rupiah. selanjutnya, pengumuman peserta dengan pertanyaan terbaik. silakan Panitia memberikan pengumuman pada peserta yang memberikan pertanyaan yang paling baik. terima kasih. terima kasih. terima kasih. pemenang untuk pertanyaan terbaik. terima kasih. terima kasih. untuk pemenang pertanyaan terbaik yaitu Rima Melani Retya Ningpia silakan nanti klaim untuk hadiahnya ya selamat ya baik untuk Mbak Rima Melani Retya Ningpias dimohon untuk menyampaikan pesan dan kesannya untuk seminar promosi kesehatan hari ini boleh di-onkan kameranya biar saling mengenal silakan Mbak oke masih online gak Mbak Rima Mbak Rima atau mungkin yang lain yang berkenan untuk memberikan pesan dan kesan boleh bisa rest hand atau Mas Arief Mas Arief Ramadhani apakah bersedia memberikan pesan dan kesan terkait kegiatan ini mungkin bisa mengaktifkan mikrofonnya atau yang lain boleh malu ya ampun biar dapat doorpress loh mas Arief katanya mau doorpress kalau mau doorpress ayo mana bukanya ternyata ternyata pesertanya banyak yang malu-malu untuk menyampaikan pesan dan kesan dan kesan oke atau ada yang lain ada yang bersedia untuk menyampaikan pesan dan kesan terima kasih Mbak Dena, Mbak Dena online enggak? Ayo Mbak Dena Tau sepertinya memang Beserta kita Sudah berhormat di blog Iya Mbak Dena Coba pesan-pesannya dong Untuk acara Pesan-pesannya Materinya oke Duru price-nya, games-nya Seru Penyampaian materinya juga Masuk banget buat Generasi milian yang kayak kita Semoga sih kedepannya Setelah materi ini Makin sadar Bahwa protokol kesehatan itu penting banget Dan menjaga Kesehatan Kita masing-masing duli ya Soalnya kalau Kita enggak jaga kesehatan kita pribadi Gimana mau jaga kesehatan orang lain Seperti itu Bu Erma Terima kasih untuk teman-teman mahasiswa juga Keren banget Sekian Bu Erma Terima kasih Baik terima kasih Mbak Dena Atas pesan dan kesannya Baik untuk acara terakhir Yaitu penutup Terima kasih teman-teman yang sudah Meluangkan waktunya Untuk join Di acara seminar Promosi kesehatan Kali ini Semoga bisa bermanfaat Dan dapat bertemu di lain waktu Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih untuk teman-teman semua Yang sudah join Jangan lupa untuk mengikuti Serangkaian kegiatan Promosi kesehatan lainnya Bisa dilihat di Youtube Tapi Akademi Farmas Indonesia Yogyakarta Sampai jumpa di lain kesempatan